Sesuai warga negara karena juga ada pemuluh agama yang lain sehingga tidak saling mengganggu. DPW LDI Jawa Tengah bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbankpol Jawa Tengah mengandakan Silaturahim Kebangsaan Jilid III di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 29 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Amir Yanto diundang sebagai pembicara. Amir Yanto menjelaskan bahwa dengan berketuhanan masyarakat dapat hidup berdampingan dan bertoleransi dengan agama lain. Ini adalah hak fundamental setiap warga negara untuk bebas beragama. Dengan adanya keragaman agama dan keyakinan, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kebesaran beragama itu harus diartikan ada satu hak dan kewajiban. Di satu pihak punya hak untuk kebesaran melaksanakan, tapi kewajiban untuk melaksanakan kewajiban terkait dengan sesuai warga negara karena juga ada pembicara agama yang lain sehingga tidak saling mengganggu. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, toleransi merupakan konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dengan beragam perbedaan. Maka dari itu, toleransi menjadi sikap yang sangat penting karena merupakan tindakan yang menghormati keragaman latar belakang, pandangan, hingga kepercayaan. Kita mencoba, selama ini kan masalah kebangsaan belum seperti tidak selesai-selesai, terus selalu muncul, selalu terus ada gitu ya. Sementara kesepakatan funding factors membentuk Indonesia ini atas dasar perbedaan, kita sama-sama tahu. Dan sejarahnya bangsa Indonesia itu bangsa intoleran. Buktinya banyak agama masuk, dulu begitu saja tidak ada masalah. Kita bisa menerima semua gitu kan. Maka sebetulnya di dalam bangsa Indonesia ada nilai-nilai luhur perbedaan itu. Di agama sendiri dikatakan sebagai perbedaan itu rahmat. Nah, tapi permasalahnya akhir-akhir ini masalah kebangsaan itu menjadi suatu permasalahan lagi yang didiskusikan, yang seakan-akan ini melemah gitu ya. Yaitu dengan memanfaatkan keperbedaan itu menjadi sebuah perpecahan. Nah, dalam hal ini LDI ingin mengembalikan sebetulnya bahwa perbedaan itu rahmat. Bahwa peran nilai-nilai ragam itu adalah rahmat. Memperkaya khas sana, memperkaya diri dalam rangka menjadikan bangsa ini semakin besar. Ketua Umum LDI itu juga mengharapkan toleransi sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila harus terus dijunjung tinggi dan diwariskan kepada generasi muda sebagai landasan kokoh untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju dan bersatu. Terima kasih.